Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Untuk sedikit membantu mempermudah pekerjaan di komputer atau laptop Kita bisa melakukan perintasan atau shortcut Dengan menggunakan tombol-tombol keyboard yang ada di komputer atau laptop yang kita gunakan Di antaranya misalkan menghapus file atau memindahkan file Dan masih banyak lagi cara-cara yang bisa kita lakukan dengan cara Dari tombol-tombol keyboard yang ada di komputer atau laptop yang kita gunakan Oke teman-teman disini saya akan memberikan contoh caranya Pintasan atau shortcut dengan menggunakan tombol-tombol keyboard yang ada di komputer atau laptop yang kita gunakan Disini ya saya akan melihatkan contoh Nah ini misalkan kita ingin mengopi ini ya Dengan menggunakan tombol shortcut Tombol keyboard yang ada di komputer atau laptop Untuk mengopi disini ya Tekan saja copy seperti ini Kemudian tekan di tombol CTRL Setelah tekan jangan dilepas Kemudian untuk mengopi Tekan tombol C Seperti ini Kemudian misalkan di ingin di copy ke anything folder Buka saja disini Kemudian untuk mengopi disini kalian tekan lagi ya CTRL jangan dilepas kemudian tekan lagi huruf V Nah ini sudah terkopi tadinya disini ya di video Nah ini foto tadi Di video kemudian di copy di anything folder Nah ini sudah terkopi disini Nah kemudian itu tadi Kita tadi mengopi ya Kemudian untuk memindahkan Memindahkan Misalkan Ini untuk memindahkan dengan menggunakan shortcut tombol keyboard Yang ada di komputer atau laptop Misalkan ini saya akan pindahkan di video disini ya Disini ini anything folder kita Pindahkan Caranya seperti tadi ya Sama klik seperti ini Kemudian tekan di tombol CTRL Tekan saja terus Kemudian tekan lagi huruf X ya Seperti ini Dan kemudian pilih di video ya Misalkan ingin dipindah ke video Tekan lagi CTRL Kemudian tekan lagi huruf V Nah ini disini Di anything folder sudah Berpindah ke folder video Nah itu tadi ya Caranya mengopi dan Memindahkan foto atau file yang lain Dengan menggunakan shortcut Tombol keyboard Yang ada di komputer atau laptop Nah kemudian Misalkan ingin menghapus ya Misalkan ini ya Misalkan ini menghapus dengan menggunakan shortcut Tombol keyboard ya Caranya seperti ini Menghapus ya Tekan seperti ini Kemudian tekan lagi CTRL Seperti tadi Jadi CTRL ini harus standby ya CTRL Tekan jangan dilepas Kemudian tekan lagi huruf D Nah Ini tadi foto sudah terhapus Dengan shortcut tadi ya Jadi tekan CTRL Kemudian tekan huruf D Dan itu sudah akan terhapus Oke kemudian Yang terakhir yaitu Untuk mematikan atau Shutdown komputer atau laptop Ini caranya sangat mudah ya Dengan menggunakan tombol keyboard Yang ada di komputer atau laptop Caranya seperti ini ya Untuk shutdown Kalian tekan saja di tombol keyboard ya Itu ALT Jangan dilepas Kemudian kalian tekan lagi di F4 Seperti ini Nah Ini sudah muncul shutdown Kemudian Kalian tekan enter Oke saya ulangi lagi ya Jadi untuk mematikan komputer dengan shutdown Kalian tekan saja di tombol keyboard Itu ALT ALT seperti ini Kemudian kalian tekan huruf F4 Nah seperti ini Kemudian kalian tekan Klik enter Oke teman-teman Itu tadi ya Caranya Menggunakan shortcut Dengan menekan beberapa tombol keyboard Yang ada di komputer atau laptop Yang kita gunakan Semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton